Budidaya tanaman buah tin Buah tin merupakan buah yang berasal dari Arab, kemudian banyak yang menyebar ke negara-negara bagian Eropa, Asia, dan Australia. Pohon tin atau pikus karika, pikus atau arah merupakan pohon yang terkenal sebagai buah suci dari taman surga. Julukan ini diperoleh dari buah tin karena buah ini didapat dalam Al-Quran. Di Indonesia, buah tin lumayan susah dicari. Namun pemirsa Hadas TV tidak perlu bingung, karena ternyata di perkebunan buah tin, pikus Rijku Corner, atau FRC, di kampung Bongkok, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarwa, terdapat budidaya tanaman buah tin yang berjumlah kurang lebih 430 jenis pohon. Di sini kami memiliki 430 jenis yang di koleksi dan 500 pohon yang diproduksi. Di atas lahan seluas 1 hektare berbagai jenis pohon buatin dan banyak lagi budidaya lainnya, tumbuh dengan perawatan yang profesional, dari mulai pembibitan hingga berbuah. Dan di sini memang yang utamanya tadinya buah jeruk, jeruk dekopon yang dari Jepang. Yang kebetulan beruk dekopon itu kan produksinya cukup lama, sampai 3-4 tahun baru bisa berbuah. Tumpang sari ini seperti ini ada bibit-bibitnya buah tin. Dan kalau buah tin itu dari mulai pembibitan atau pembibitan ditanam itu 6-7 bulan itu sudah bisa berbuah. Di FRC pun para petani buah tin bisa membeli pupuk yang dibuah khusus untuk pertumbuhan buah tin, juga perawatan tanaman lainnya. Penyiraman ininya pakai mesin, kita pakai toren di sini ada 3 buah, ini untuk menyiram semua dan sekaligus kita juga memupuk melalui selang-selang di bawah. Pupuk yang kita pakai adalah pupuk hasil produksi kita sendiri semuanya, mulai dari pupuk mikroba, pupuk mikronya, untuk pembuahan, juga untuk pertumbuhan. Yanto selaku owner perkebunan buah tin sangat tertarik dengan budidaya buah tin ini. Terbukti selama kurang lebih 1 tahun hasil pemasarannya semakin meningkat. Namun beliau pun tidak melupakan masyarakat sekitar supaya bisa menenam sendiri buah tin, agar bisa menikmati buah tin bahkan bisa untuk menambah penghasilan. Buah tin, wajibun. Nah saat itu orang Islam di kita banyak tetapi buah tin yang ada dalam surat apuran itu tidak, tidak. Tidak, tidak ada. Itu masih banyak yang menanamnya dalam bentuk pot. Di dalam bentuk pot dan mereka menjualnya, menjual bibit-bibit aja. Belum ada yang memproduksi. Tapi saya lihat di Bandung, khususnya Jawa Barat belum ada. Nah kemudian saya carilah buah tin itu searching kemudian belum beli. Kebanyakan dari Jawa Timur kita belinya. Kita tertarik karena buah tin itu buah yang disebut di dalam akuran. Selain itu juga kegunaan dari buah tin itu banyak sekali. Diharapkan budidaya buah tin ini banyak manfaatnya terutama bagi kesehatan. Tim Liputan Ica dan Dudik Kotok, Hadas TV mengabarkan. Tim Liputan Ica dan Dudik Kotok